Ibu Bapak, Opa-Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini marilah kita mempersiapkan ibadah pelkat PKLU dan marilah kita masuk pada saat terduh. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Himne Pelkat PKLU GTIT. Sampai masa tua, sampai amikku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin aku kaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imamku pun teguh, harapan ku bertumbuh dan kasih memenuh. Sampai masa tua, dan lembutih ombudku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau, walau tiap hari tubuh ini makin rentang, Namun roh dan jiwa pasti ku kuat dan tegang. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, Supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah halaku, kau benteng hidupku, kau keselamatanku dan kemuniaanku. Sampai masa tua, dan lembutih ombudku, Tuhan pasti menggendongku terus. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasih Tuhan, Karena Tuhan adalah sumber cahaya dan keselamatan, Mari kita beribadah kepadanya. Biarlah setiap kita berkata, Tuhan adalah benteng perlindungan. Malilah kita beribadah kepadanya dengan memuji Tuhan dari Kidung Cemaat 33, Baid 1, 2. Bapak, Ibu, Opa. Bapak, Ibu, Opa. Aku datanglah Tuhan padamu. Alam baramu kurus, sucikan diriku. Kau anggah ikut nama, kenaku kau beri. Alam baramu kurus, sucikan diriku. Alam baramu kurus, sucikan diriku. Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan Yesus, Marilah kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadiratmu ya Bapak. Di pagi hari ini kami akan masuk dalam ibadah pelkat PKLU. Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, agar seluruh ibadah ini selalu dalam pimpinan roh kudusmu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bermasmur secara responsoria dari Masmur 34, ayat 2-6. Dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Insat lagi si dosamu. Ingatlah Kristus menempuh. Jalan penuh sengsara. Dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya, menjadi perantara. Tak mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilanginya cari, berkorban diri akhirnya. Mampir gunung sedunia, di atas kayu sakit. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan bacaan kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Kitab Filipi 1 ayat 12-17. Filipi 1 ayat 12-17. Biar Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Ya Bapak yang berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami ya Tuhan roh kudusmu, yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firmanmu, dan kami sanggup melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat marilah berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Filipi 1 ayat 12-17 yang menyatakan, Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat, persilahkan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mulai kemarin kita melihat kain mimbar dan stola yang saya pakai ini sudah berwarna ungu dan bergambar ikan. Nah perundungan kita pada pagi ini dibawah judul tantangan sebagai pembuka jalan. Pada zaman dulu, pada zaman rasul-rasul, ikan ini dalam bahasa Yunani dia disebut ictus yang artinya ikan. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat. Nah Bapak Ibu yang kekasih tanda ini adalah semacam sandi, semacam kode rahasia di antara kalangan orang Kristen mula-mula. Yang mengalami pengani, sehingga mereka melihat lambang ini, mereka melihat bahwa itu sesama orang percaya dalam Kristus. Nah jadi Bapak Ibu yang kekasih, sejak dulu umat Kristen memang selalu ada dalam tekanan, selalu dalam penganiayaan. Dan ini yang menjadi strategi oleh orang-orang percaya pada saat itu menggunakan notasi sandi-sandi rahasia seperti ini. Bapak Ibu yang kekasih coba kita lihat, ada seorang pecatur kelas dunia namanya Gary Kasparov, orang berkebangsaan Rusia. Dia telah mengerai gelar Grandmaster di bidangnya, yaitu catur. Nah bukan itu yang mau dibahas, tetapi kita melihat bagaimana strategi yang dilakukan seorang pemain catur ketika ingin menang. Karena di permainan catur hanya satu tujuan, bagaimana melumpuhkan membuat raja tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak lagi dan yang membuatnya itu menjadi pemenang. Nah diperlukan strategi, strategi itu kadang-kadang mengorbankan salah satu bidak-bidak miliknya. Misalnya di sini kita lihat ada pion, ada kuda, ada benteng, bahkan menteri sekalipun. Demi strategi, kadang-kadang bisa dikorbankan agar tercapai tujuan. Jadi untuk mencapai satu tujuan, tantangan-tantangan itu dihadapi dengan strategi. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita kutip kembali, kita lihat kembali. Filipi 1 ayat 12, saya akan bacakan kembali. Kata Rasul Paulus, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bapak Ibu yang kekasih kita lihat apa yang terjadi dalam diri Paulus ketika menulis surat ini. Jadi surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus, ditulis dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi. Untuk keperluan apa? Karena mereka pada saat itu ketakutan, diliputi kekhawatiran karena mengetahui Rasul Paulus di penjara. Sedangkan Rasul Paulus bertugas untuk mengabarkan Injil. Jadi mau dikatakan oleh Rasul Paulus, dia ingin menguatkan orang-orang percaya di kota Filipi. Dia meyakinkan bahwa di ayat-ayat selanjutnya, misalnya kita lihat ya di ayat yang ke 13. Aku di penjara demi Kristus. Keadaan ini, keadaan yang terbatas, keadaan dia tidak bisa bergerak kemanapun, sebebas kalau dia tidak di penjara. Seakan-akan menyatakan iblis menang, Allah kalah. Seakan-akan pengabaran Injil itu terhambat. Nah jadi Rasul Paulus mau menegaskan bahwa itu dugaan yang salah. Nah di ayat 14, oleh karena itu Paulus menulis surat untuk menguatkan. Nah jadi keadaan yang terbatas, yang bagi sementara orang itu adalah tantangan, itu justru membuka jalan baginya untuk berani bersaksi. Bahkan menguatkan orang-orang yang bebas, yang tidak ada di dalam penjara. Kemudian ayat 15, Paulus menekankan bahwa Tuhan bisa pakai cara apapun. Nah tadi kita baca di ayat yang 15. Ada maksud yang baik, ada maksud yang tidak baik, ada maksud yang di ayat 15 tadi, dengki, perselisihan, tapi apa yang terjadi pokoknya Injil tersebar. Nama Tuhan diketahui oleh lebih banyak orang, apapun caranya. Nah itu bisa dilihat oleh Rasul Paulus. Dan kemudian ayat 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang dikira orang, keadaan dirinya yang ada dalam penjara, membuat pengabaran Injil terhambat. Rasul Paulus dengan yakin mengatakan dugaan itu salah. Kita lihat hari ini Bapak Ibu yang kekasih. Bagaimana Rasul Paulus mampu berpikir positif, orang yang berpikir positif menjadi bersikap optimis. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Tentu kita merasa bahwa, oh saya tidak dalam penjara. Betulkah demikian? Keadaan kita sekarang, mari kita memperhatikan istilah-istilah yang muncul ya. Bagaimana Tuhan mereparasi bumi ini? Muncul istilah ada yang disebut dengan PPKM. Kepanjangannya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam menghadapi meluasnya pandemi COVID-19. Lalu ada istilah mulai dari awal itu 3M. Sekarang berkembang menjadi 5M. Memakai masker, mensuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir. Menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, lalu membatasi, mobilisasi, dan interaksi. Kalau kita melihat keadaan ini, betulkah kita ada dalam keadaan bebas seperti sebelum tahun 2020? Bukankah kita pun sementara ini keadaannya bagaikan di penjara? Khususnya kita, kaum lansia. Bapak-Ibu yang terkasih, beberapa minggu yang lalu, saya punya pengalaman, saya akan menengok yang sakit. Lalu saya akan membeli buah, lalu saya mendatangi sebuah tokoh serba ada di kawasan Jalan Suci. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ketika saya akan masuk di pintu gerbang, ada poster besar, ada jagalah prokes, dan sebagainya. Lalu saya melihat di poin yang berikutnya, saya melihat ada satu poin. Orang yang berumur 60 tahun ke atas, dilarang masuk. Lalu ada gambar orang tua dicoret. Seketika saya kaget, saya terperangah. Beberapa detik kemudian, saya kecewa. Saya kesal. Saya mau marah. Nah itulah reaksi ketika membaca itu. Saya tersinggung. Wah, jadi sekarang saya tidak bisa masuk ke sini. Padahal niat saya baik. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat itu kita mengingat akan keadaan di lingkungan kita yang sekarang ini bukan malah meredak, malah semakin menjadi-jadi penyebaran COVID. Saya mau mundur ke belakang dalam hati bahwa inilah tantangan kita sebagai kaum Melansia. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka dari Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang berkata, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memiku salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita diingatkan mengikut ayat ini, maka kita harus berpikir dalam kerangkas seperti Rasul Paulus. Kita harus berpikir positif bahwa apa yang kita alami sebagai kaum Melansia, tidak boleh ke gereja, tidak boleh berkumpul-kumpul dalam jumlah banyak, itu adalah sesuatu tantangan yang kita harus hadapi dengan satu keyakinan, bahwa itu semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Bukankah sekarang kita lebih banyak menyaksikan siaran ibadah minggu melalui kanal Youtube dari beratus-ratus gereja di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau kita melihat itu, kita akan berpikir, strategi siapa ini? Tentu sebagai umat Tuhan, kita harus bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi tantangan yang membuat kita, menghambat kita sebagai umat Tuhan untuk beribadah. Mungkin kaum Melansia tidak biasa menggunakan gadget, menggunakan HP, barang-barang baru. Sekarang Tuhan mendidik kita untuk belajar, karena kalau tidak, kita tidak beribadah seperti saat ini. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Faith, Hope, and Love. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti kita berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan dengan kasihnya yang luar biasa, akan menguatkan kita. Kita berkesaksian dengan tidak bersungut-sungut. Melihat gereja lain, PKLU boleh beribadah, boleh berkumpul. Hari ini Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana Tuhan bisa memakai suasana apapun, keadaan apapun, bahwa kita bersama Kristus, kita akan menang. Maka, Bapak-Ibu yang kekasih, kita harus bersaksi melalui keluarga kita. Kita sebagai dari pelkat PKLU. Kita memberi kesaksian bahwa kita bersemangat untuk beribadah. Antara lain, supaya anggota keluarga kita melihat, meskipun kita sudah PKLU, tapi kita memiliki iman yang teguh. Percaya bahwa Kristus akan menolong kita. Bapak-Ibu yang kekasih, ketaatan kita sebagai umat Tuhan, dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Kita lakukan melalui kekuatan, ketabahan, sukacita, tidak bersungut-sungut dengan keadaan sekarang. Karena melalui semuanya itu, kita dituntut untuk berserah kepada Kristus, bahwa dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bapak-Ibu yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami melihat Tuhan bagaimana engkau menyertai kami ya Tuhan. Setahun lamanya kami boleh melalui hari-hari kami dengan hati yang penuh selalu berharap kepada Tuhan. Ingin segera pandemi COVID-19 ini berakhir. Tapi Tuhan kami melihat kuasa Tuhan yang jauh melampaui akal pikiran kami. Kami melihat kasih Tuhan yang ada di dalam diri kami, keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur karenanya. Biarlah senantiasa pengharapan kami, segala tantangan kami yang kami sering rasakan sangat berat ya Tuhan di usia-usia kami yang tidak muda lagi ya Bapak. Tapi kami melihat kasih Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami ya Bapak, bagi Presiden Jokowi dengan para menteri yang membantu beliau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa distribusi vaksin COVID-19 sudah mulai dilaksanakan. Ya Tuhan kami percaya semua ada dalam kuasa Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara bumi dan isinya khususnya kami anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Ya Bapak yang makasih kami berdoa untuk hamba-hambamu, pendeta di gereja kami GPIB Maranata Bandung Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Maria Silahoy Sulaiman beserta keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Monica Loloang beserta keluarga ya Bapak. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Biarlah segala kesaksian mereka boleh menguatkan kami anak-anak Tuhan. Bapak yang makasih kami terbeban untuk saudara-saudara kami. Ibu Bapak yang ada dalam usia PKLU ya Tuhan. Bapak mungkin ada yang sakit Tuhan. Tuhan mari Bapak tanganmu yang penuh ajaib, penuh kekuasaan ya Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tanganmu sehingga mereka boleh sembuh. Ya Bapak yang makasih kami juga boleh mendoakan pemerintah kota Bandung Tuhan yang sedang melaksanakan PPKM ini untuk kesehatan kota Bandung. Tuhan pelihara segala aparat yang berupaya keras. Tuhan tumbuhkan bagi kami kesadaran diri ya Tuhan untuk kami boleh menjaga diri kami masing-masing dengan baik. Ya Tuhan hanya dalam tanganmu kami sudah serahkan doa ini yang kami peralaskan hanya dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Semua hati yang dikasih Tuhan Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya Sambil kita mengingat firmanya dalam Masmur 54B yang menyatakan Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur kepada namamu yang baik ya Tuhan Aku bersyukur padamu Tuhan Atas karunia dan kasihmu Seluruh jiwa, tubuh dan rohku Ku bersembahkan kepadamu Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya Ku bahagia, ku 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 Bapak, Ibu, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, selalu engkau mencurahkan berkat pada kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah kau curahkan dalam kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kelebaran dan kemuliaan namamu saja. Terpujilah engkau kekas lama-lamanya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tetap berdiri. Ibadah ini akan berakhir, tetapi kesaksian hidup kita yang terus berlangsung, yang dimulai dari rumah kita, tetap menjadi kesaksian hidup selama-lamanya. Sering ku tanya pada Tuhan, Jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus.